Nabi Keita, bintang sepak bola baru Afrika. Saya di sini untuk meraih sukses. Kami pergi ke kampung halamannya di Afrika untuk mengenal Keita lebih dekat lagi. Dia hadiah dari Tuhan, dilahirkan dengan bakat sepak bola. Bagaimana Keita bisa menjadi salah satu pemain sepak bola dunia? Setiap kali menyentuh bola, seperti kejaiban. Lalu, apa yang membuatnya menjadi ikon mode yang bisa leluasa memilih klub bola terbaik? Saya merasa sebagai ayah terhebat di Afrika. Kalau di lapangan, saya ingin berpikir bahwa saya adalah yang terbaik. Kisah Keita dimulai di Afrika Barat. Di Conakry, ibu kota Guinea, lebih satu juta orang hidup di kota pelabuhan ini. Ada ribuan pesepak bola junior yang berharap bisa hidup lebih baik dengan bermain sepak bola. Saya berasal dari keluarga yang sangat miskin, dari daerah miskin juga. Jadi saya harus belajar menjaga diri saya sendiri. Di sini tidak banyak tempat untuk bermain sepak bola. Kita ada di Kolea, daerah asal Nabi Keita. Sekarang, dia pemain terhebat dari Afrika. Ini permainan sepak bola jalanan. Semua harus melewati cara ini sebelum jadi profesional. Nabi juga dulu begitu. Tim nasional Guinea dipenuhi pemain jalanan seperti Nabi Keita. Peluang yang mereka dapatkan di jalan tentu tidak sama dengan sekolah sepak bola di Eropa. Waktu masih kecil, kami bermain di tengah jalan. Biarpun ada mobil, kami teruskan. Kami harus bermain cerdas. Bagaimana Nabi bisa keluar dari sini dan menjadi pemain dunia? Kami menemui pria yang sangat mengenalnya, yaitu ayahnya. Saya melihat dia bermain bagus. Orang lain juga bilang begitu. Tapi dia harus sekolah dulu sebelum bermain sepak bola. Sejak awal, saya ingin jadi pemain sepak bola. Saya bilang kepadanya, saya tidak punya apapun untuk mengirimnya ke Eropa. Jadi hanya orang lain yang bisa membantu. Bantuan datang ketika Nabi berlatih di Kolea. Pria ini dulunya pelatih Nabi Keita, Ali Badara. Nabi sangat patuh kepadanya. Nabi Keita, pertama kali saya dengar tentang dia di Kolea dari seorang pelatih bernama Akabe. Dan pelatih itu mengatakan kepada saya, Nabi sangat berbakat. Jadi saya ingin tahu dan datang ke Kolea untuk melihat dia bermain. Ibunya juga memainkan peran penting mendukung Keita mencapai cita-citanya. Suatu hari dia mendatangi saya dan berkata, Tolong, biarkan saya bermain bola. Ini masa depan saya. Karena dia sudah bermain sangat baik di wilayah ini, semua orang menyukainya. Bahkan orang-orang menghubungi dan memberitahu bahwa kami harus mendukung anak kami ini. Tapi kami tidak memiliki apa-apa. Kakak Nabi dulu juga sulit percaya bahwa dia bisa meraih impiannya. Kami tahu dia bisa bermain sepak bola dengan baik, tapi kami tidak pernah berpikir dia bisa bermain sampai ke posisi ini. Nabi Keita sejak dulu sangat yakin dia akan berhasil. Kalau ada di lapangan, saya mencoba berpikir bahwa saya adalah yang terbaik. dan itu bukan hanya untuk saya sendiri, tapi untuk seluruh tim saya. Nabi Keita selalu percaya bahwa dia akan berhasil. Dia bermain di Conakry dan dari sana ke Eropa sampai akhirnya bermain di kejuaraan bergengsi Champions League. Sebelum pertanding, dia selalu bilang bagaimana dia nanti bermain. Saya akan bikin ini dan bikin itu dan kamu harus melakukan ini dan itu dan kamu harus pergi ke posisi yang sana. Jadi tugas kita adalah merebut bola untuk dia dan dia akan melanjutkannya. Dia mulai dari klub tertua FC Alia. Lalu dia bermain untuk Avduga. Dan dari sana dia pergi ke Eropa. Dia bermain untuk FC Istres. Lalu ditransfer ke Red Bull di Salzburg. Dan sekarang bermain di RB Leipzig. Nabi Keita semakin matang dan akhirnya menjadi pemain kelas dunia. Liverpool sekarang membayarnya 70 juta euro atau setara dengan 1 triliun rupiah dan membuatnya menjadi pemain sepak bola termahal asal Afrika. Tapi dia tidak pernah lupa asal-usulnya. Waktu saya pulang kampung, saya beli beberapa karung beras dan gula dan barang-barang lain dan memberikannya kepada orang miskin. Nabi Keita menolong sahabat dan keluarganya. Dia memberi sumbangan kepada korban banjir dan dia membantu klub bola di kampungnya. Saya tahu cepat atau lambat dia akan bermain untuk Champions League dan saya sangat senang sebagai ayah Nabi. Saya mengajak seluruh warga Guinea dan Afrika untuk mendukungnya. Siapapun tidak boleh lupa asal-usulnya. kemarin yang saya pulang. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Jangan lupa like, share dan subscribe.